Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Nah bagaimana dengan kabar kalian sahabat-sahabat olenku Dan semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, walafia dan tak kurang suatu apapun juga dimanapun berada ya Amin, 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 ya robbal alamin Nah dan seperti biasanya ya, share kegiatan hari ini Jadi disini aku lagi angkat-angkat jemuran Tapi ini aku angkatnya sudah ketelatan ya Ini sudah habis maghrib gitu ya Karena aku pulangnya terlambat ya Pulang dari toko Nah selesai kita angkat Ini langsung aku cabut-cabutin gantungannya Supaya besok paginya kita bisa langsung pakai lagi ya Ketika kita mau jemurin Nah jadi baju-baju aku ini Kalau udah diangkat ini Jarang aku lipetin ya Kadang pernah juga sekali-kali aku lipet Jadi kalau kira-kira sudah 2 atau 3 kali cucian Aku gosok langsung ya Jadi gak aku lipetin Paling yang aku lipetin itu bagian dalam-dalamannya seperti itu Nah dilanjutkan lagi Ini aku mau ngumpulin baju kotor Tapi gak langsung aku cuci Nah ini bajunya untuk dicuci esok paginya ya Kita kumpulin aja dulu Di dalam mesin cuci ini Dan ini kalau versi aku ya Bunda semua Jadi bajunya ini Yang tadinya terbalik Aku balikin lagi ke posisi normal Seperti itu Karena seperti biasa ya bun Seperti yang kita tahu Kalau nyuci pakai mesin cuci itu Kurang bersih Apalagi kalau cuciannya banyak Dan warna-warnanya juga banyak Jadi itu kadang-kadang Suka ada Kayak debu-debu putih yang tertinggal gitu Nah itu tujuannya Kita bajunya kita balik Seperti ini Jadi posisinya posisi gak terbalik Seperti itu ya Jadi nanti ketika ada Noda-noda debu halus-halus gitu Kadang kan berwarna putih gitu Nah jadi itu posisinya Di dalam baju Jadi masih ketolong ya Kalau terkadang ada yang seperti itu Nah dilanjut lagi Jadi seperti yang aku bilang tadi ya bun Jadi disini paling aku Cuma lipetin Dalam-dalamannya aja Nah ini pas aku mau mulai lipetin Jadi ada telpon masuk gitu ya Jadi ini ada Anak toko gitu ya Yang nanya sesuatu harga Karena dia belum begitu paham Jadi dia masih tanya-tanya harga Nah jadi Kalau di rumah aku ini Ada empat orang Yaitu suami Satu anak laki-laki Dan satu anak perempuan Jadi aku kalau ngelipetin Seperti ini daleman Aku pisah-pisahin langsung Mana punya aku Mana punya suami aku Dan mana punya Anak perempuan aku Anak laki-lakiku Jadi aku pisah-pisahin langsung Jadi nanti ketika Sudah jadi lepetan Tinggal aku bawa ke kamarnya Masing-masing Jadi gak dicampur gitu ya bun Jadi nanti nyarinya gak pusing Dan disini aku mau minta maaf Kepada kalian Karena disini aku Belum bisa Mengedukasi kalian Belum bisa memberi contoh Yang bagus-bagus ya Ini hanya konten aku semata Supaya channel aku Tetap aktif ya Karena disini Aku jarang banget Bikin konten Dan aku Belum bisa Konsisten Karena Kendala dengan Waktu Yaitu ya Dengan Videonya pun Hanya apa adanya Gak ada persiapan Yang bagus Hanya real Kehidupan aku Sehari-hari Seperti ini Gitu ya bun Dan dilanjut lagi Ini keesokan harinya Ini cucian aku Udah aku cuci Dan seperti biasa ya Karena ini Warnanya campur-campur Jadi airnya agak Biru ya Tapi gak nempel Di baju Nah ini Cucian aku Sudah selesai Udah aku keringin Ini aku Angkat-angkatin Jadi Dari Mesin pengeringnya Jadi ini lanjut Mau aku Jemurin dulu ya bun Tara Nah Singkat cerita ini ya bun Jadi untuk Jemurannya ini Udah selesai Aku jemur Untuk jemurnya Tadi gak aku Record Ini ponnya Tau-tau Udah selesai Seperti itu ya Nah dilanjut Ini aku Ke dapur dulu Disini aku Mau Potong-potongin Semangka Disini Mau aku Pisah-pisahin Dari kulitnya Karena biasa ya Anak-anak itu Kalau Semangka itu Kalau Gak dikupas-kupasin Seperti ini Dia susah banget Makanya Jadi kayak ada Rasa malas Gitu ya Tapi kalau Kalau udah Dikupasin Seperti ini Dia tinggal Ambil-ambil Aja Ini tuh Semangka Yang non-biji ya Ini lumayan Gede Jadi harganya Kalau gak salah Itu satu Buah ini Sekitar Rp50.000 Atau Rp60.000 Gitu Aku lupa ya Ini belinya Sudah Seminggu Yang lalu ya Karena Aku belinya Ada melon juga Jadi untuk Melonnya Sudah Aku kupas Duluan Jadi Begitu Melonnya Sudah Habis Gantian Semangka Ya Jadi Entah itu Buah melon Entah itu Buah semangka Gitu ya Kalau gak Dikupas-kupasin Gitu ya Sama aja ya Jadi Jarang Mau makan Jadi Ini tipsnya Buat para Mak-mak Jadi Kalau punya Buah Enaknya itu Langsung Dikupas Dipisahin Dari kulitnya Lalu Dimasukin Kulkas Jadi Kita Di wadah Yang terpisah Kira-kira Kita taruh Di kotak Kira-kira Satu kali makan Itu Tinggal Ambil Satu kotak Seperti itu ya Karena Biasanya Anak-anak Itu Pada males Kalau Disuruh Ngupas Sendiri Ya Dan Untuk Para Bunda-bunda Hebat Yang mungkin Sekarang Lagi Beraktifitas Mengerjakan Tugas Keseharianya Semoga Dilancarkan Dan Dimudahkan Segala Urusannya Ya Nah Ini Aku Kupas-kupasnya Sudah Selesai Selanjutnya Ini Aku Mau Masukin Kotak Nah Seperti ini Ya Bun Jadi Kita Masukin Satu kotak Satu kotak Ini Jadi Ketika Nanti Ditaruh Kulkas Anak-anak Kalau Mau Mau Makan Tinggal Ambil Satu kotak Di bawah Sama kotaknya Seperti itu Nah Jadi Ini Aku Masuk-masukin Pakai sendok Tapi kok Susah Ya Bun Jatuh Jatuh Nah Jadi Ini Aku Ganti Pakai Tusuk Sate Nah Ini Lebih Gampang Kita Tusuk Kita Taruh Seperti Ini Dan Sebelum Video ini Berakhir Aku Mau Ucapin Terima Kasih Banyak Kepada Kalian Semua Yang Sudah Support Channel Aku Sudah Nonton Video Aku Sudah Like Comment Share Dan Subscribe Dan Juga Buat Teman Teman Yang Mungkin Baru Pertama Kali Nemuin Channel Aku Aku Ucapin Juga Selamat Bergabung Salam Kenal Dari Saya Mama Sani Dari Jakarta Jadi Disini Aku Juga Mau Semangatin Kepada Teman Teman Semua Yang Masih Merintis Membuat Konten Ini Jadi Disini Aku Salut Banget Jadi Banyak Teman Teman Pemula Seperti Saya Tentunya Pada Semangat Semangat Konsisten Aku Senang Banget Lihatnya Beda Juga Sama Aku Yang Masih Susah Konsisten Karena Terbentur Sama Waktu Juga Karena Saya Banyak Menghabiskan Waktu Di Luar Di Toko Jadi Bisa Dibilang Sibuk Banget Ya Nah Untuk Semangkanya Ini Sudah Selesai Aku Kemas Dan Untuk Videonya Cukup Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dulu Selesai Selesai Dulu Selesai Dulu Selesai